Selamat malam, saya ingin menemani teman-teman dengan beberapa puisi mancanegara yang sudah di alisbahsakan oleh seorang penulis Indonesia dan penyair yang akan saya bacakan tadi adalah Paul Whitman kalau tadi Robert Frost dalam versi aslinya karena saya merasa ini lebih lebih apa ya enak gitu ya kalau diterjemahkan nanti ada sesuatu yang hilang begitu karena puisi yang baik berkomunikasi sebelum dimengerti jadi itu yang saya pegangin baiklah teman-teman di sini ada beberapa puisi Paul Whitman termasuk poni air pamurit saya juga ini yang saya ambil dari sebuah jurnal rumah lebah ruang puisi yang terbit beberapa tahun yang lalu di Yogyakarta ya saya sekali sekarang tidak terbit lagi nih mungkin ada empat atau lima puisi yang akan saya bacakan moga-moga bisa mengisi malam yang keluh baik suara hujan dan siapa gerangan engkau kataku pada hujan yang kukul yang sukar untuk diceritakan memberiku sebuah jawab begini kira-kira akulah puisi bumi kata suara hujan kekal aku memancak tak terasa dari tanah dan lautan tanpa dasar naik ke langit dari mana terkentuk samar-samar semua berubah namun masih tetap sama aku terus aku turun untuk membasuh kemarau zarah-zarah debu yang terbaring di bumi dan terpaku segala yang ada di buana ini akan cuma benih tersembunyi tak bisa lahir dan selamanya ketika siang atau malam aku berikan kembali kehidupan ke rumahku dan membuatnya purna dan cerita karena nyanyian yang terbaring di tempat kelahiran setelah penuh akan berkelana peduli atau tak peduli dan mesti kembali bersama cinta posisi selanjutnya kita berdua berapa lama kita pandir kita berdua berapa lama kita pandir kita berubahlah bergegas kita melarikan diri bagaimana alam melarikan diri kita adalah alam telah lama kita mengangkir namun kita ya kini kita kembali kita menjadi tertumbuhan batang-batang pohon daun akar-akar kulit kayu kita berumah di hamparan tanah kita kita adalah batu-batu kita adalah pohon-pohon ek kita tumbuh di dalam lubang yang berdampingan kita berkeliaran kita adalah dua dari kawanan ternak liar yang tumbuh alami kita adalah dua ikan yang berenangan bersama di samudera kita adalah laut kita adalah lokus yang tengah berbunga kita menebar wangi ke sekitar jalan-jalan kecil petang dan pagi kita juga adalah kotoran pinatang-pinatang puas sayur-sayuran mineral-mineral kita adalah dua raja wali pemangsa kita membukung ke atas dan memandang ke bawah kita adalah dua surya kemilang kitalah yang mengatur perputaran dan pertunjukan bintang kita sendiri kita laksana dua komet kita gigi taring yang memburu dari empat kaki kita menjejak di kekayuan kita melompat menerkam mangsa kita adalah dua awan yang melintas tak putus-putus siang dan senja di atas kepala kita adalah lautan yang berbaur kita adalah dua dari ombak-ombak riang yang saling kempas satu sama lain saling membasahi satu sama lain kita adalah atmosfer itu sendiri kita adalah salju hujan angin kegelapan kita masing-masing adalah hasil dari dan pengaruh gula bumi kita telah berputar dan berputar hingga kita tiba di rumah kembali kita berdua kita telah menghindari kebebasan dan kegembiraan kita sendiri berikutnya aku melihat di Louisiana sebatang pohon ek sedang tumbuh aku melihat di Louisiana sebuah pohon ek sedang tumbuh pohon ek itu berdiri sendirian dan lumut bergantung berjuruan dari cejabangnya tanpa sat pun teman pohon ek itu tumbuh di sana bertutur tentang karyangan daun-daun yang hijau gelap dan pohon ek itu tampak bersahaja ramah segar membuatku berpikir ehwa diri sendiri namun aku takjub bagaimana pohon ek itu bisa bertutur tentang kenangan daun-daun berdiri sendirian di sana tanpa teman mendekatkan aku tahu aku pun tak bisa dan kupatahkan sebatang ranting dengan sejumlah daun yang diatasnya dan sedikit lumut yang menjal percalinan mengelilingi ranting itu dan ku bawa pergi ranting itu dan ku letakkan di tempat terbuka di kamarku ranting itu tak perlu mengingatkanku pada sahabat-sahabat terkasihku sendiri kan aku percaya akhirnya aku kira ranting itu cuma hal kecil dibanding mereka tapi ranting itu masih tinggal padaku sebagai tamsil aneh yang membuatku berpikir tentang cinta manusia untuk semua itu dan meski pohon ek itu berkilau-kilauan di sana di luis sana sedangkan sebatang karah di ruang datar lebar bertutur tentang keringan daun-daun dalam seluruh kehidupannya tanpa kekasih tanpa teman karena sungguh aku tahu dengan baik aku pun tak bisa semua whitman ada seorang anak yang terus berkeliaran wah ini agak panjang ya cuman nah saya cari yang agak pendek eaux oke lah Saya cukupkan itu saja dulu Ya Berapa-berapa Puisi dari Walt Whitman Dari Rumah Lebah Journal Puisi Terbitan Film Publishing Komunitas Rumah Lebah Yogyakarta Selamat malam Terima kasih